Apakah kalau begitu, karena kondisinya seperti ini ya, apakah kondisi ekonomi tengah dimanfaatkan oleh lingkaran kekuasaan untuk membangun citra pemimpin murah hati dan juga baik budi? Mas Umam. Iya, kita perlu cek ya dari basis data tentunya. Tetapi bahwa kita dalam konteks struktur ekonomi masyarakat kita, kita memiliki yang disebut dengan the bottom 40. The bottom 40 itu yang dalam ukuran standar World Bank itu terkategori miskin atau hampir miskin. Nah, kelompok inilah yang begitu rentan terhadap praktik-praktik transaksional, terutama dalam konteks food buying tadi. Nah, memang kalau misalnya kemudian kita cermati dari basis data kemarin, kalau misalnya menggunakan data exit poll, kelompok masyarakat yang terkategori miskin dan hampir miskin dan mereka yang mendapatkan bantuan sosial, itu memang memiliki tingkat pemilihan terhadap salah satu paslon memang lebih tinggi. Tetapi juga di saat yang sama memang di kelompok yang tidak mendapatkan bantuan sosial, itu juga relatif lebih tinggi juga. Artinya ini tidak konklusif sebenarnya. Tetapi kita dalam beberapa riset, saya pikir di KPK juga sering melakukan hal yang sama, kita begitu concern terhadap karakter permissiveness masyarakat kita, terhadap praktik-praktik transaksional. Termasuk bukan hanya transaksional pada level petty corruption, termasuk ya state capture corruption. Bagaimana kemudian misalnya, tokoh-tokoh, nama-nama besar yang kemudian terlibat dalam isu korupsi dan sebagainya, mereka begitu mudah kemudian, maaf, quote by quote, mencuci nama mereka. Begitu kemudian kasus selesai, ya atas nama apapun ya, didolimi dan sebagainya. Artinya, masyarakat kita juga harus diedekuasi, jangan sampai kemudian penghormatan yang terlalu tinggi terhadap kekuasaan, terhadap harta, itu kemudian menjadi ukuran dalam konteks kehidupan sosial kita. Nah, kalau misalnya kemudian itu bisa ditata dengan baik, tentu konsolidasi demokrasi akan semakin matang, akan semakin membaik kehidupan. Baik. Terima kasih.